Istilah bucin atau budak cinta sekarang menjadi sangat begitu popular Istilah ini menggambarkan suatu hubungan yang tidak seimbang atau terlalu berlebihan Seorang kekasih rela melakukan hal apapun demi menyenangkan hati kekasihnya Hingga seolah-olah menjadi budak Akhirnya tumbuhlah istilah budak cinta atau bucin Padahal sikap tersebut sangat tidak baik sekali dilakukan dalam suatu hubungan Apalagi bila dilakukan hanya seorang saja dalam sepasang kekasih Nah sekarang bagaimana caranya agar Anda semua, kalian semua tidak menjadi budak cinta atau bucin Saya akan berbagi tips kepada kalian semua Nah apa saja? Tonton terus videonya ya Nah yang pertama Anda harus berani menolak Perlu Anda pahami disini bahwa tidak semua dari keinginan pasangan Anda itu harus Anda penuhi Apalagi jika keinginan dari pasangan Anda tersebut kurang baik dan sangat berlebihan Anda harus berani menolak jika memang keinginan dari pasangan Anda itu adalah kelewat batas Tetapi Anda harus tetap menyampaikan kepada pasangan Anda dengan baik Dengan kata-kata yang halus Sehingga pasangan Anda tidak menjadi tersinggung Yang kedua, beri hadiah secukupnya saja Boleh saja memberikan hadiah kepada pasangan Anda untuk menyenangkan hatinya Tetapi jangan terus menerus dan secara berlebihan Berilah hadiah pada hari spesialnya Dengan begitu Anda tidak terlihat bucin Dan dengan begitu pula Dia akan selalu mengingat pemberian kado spesial dari Anda Yang ketiga yaitu Jangan terlalu dipamerkan Si bucin sangat senang sekali memamerkan pasangannya itu di publik Dan sangat senang sekali memamerkannya di media sosial Apakah teman-teman mempunyai teman di media sosial yang suka pamer kemesraan foto-foto mesra di media sosial secara berlebihan Nah itu dia ciri-ciri si bucin Bahwa tidak semua hal tidak semua Momen-momen indah kita bersama pasangan kita itu perlu diketahui oleh orang lain Sangat baik sekali jika momen tersebut hanya Anda dan pasangan Anda yang tahu Anda dan pasangan Anda yang mengenanya tidak perlu di-share Ketika Anda share sekali dua kali boleh disertai dengan quotes yang lucu Memotivasi Ketika Anda terlalu mengumbar kemesraan Anda di publik atau apalagi di media sosial Sangat memungkinkan sekali untuk orang lain Untuk ikut campur dalam hubungan Anda dengan pasangan Anda Dan tentunya hal itu sangat tidak baik untuk kelanjutan hubungan Anda ke depan dengan pasangan Anda Yang keempat Tak harus selalu bersama berdua Meskipun Anda saling cinta Bukan berarti Anda itu harus 24 jam bersama Menghabiskan waktu bersama selama 24 jam Dan juga Anda tidak harus menanyakan kabar secara terus menerus ketika tidak bersama Lakukan kesibukan lain sewajarnya ketika Anda terlalu sibuk Anda bisa mengkontak pasangan atau pacar Anda mengabarinya Dengan begitu juga bisa menenangkan hati pasangan Anda bukan Yang kelima Cintai diri Anda sendiri Sebelum Anda mencintai orang lain Maka terlebih dahulu Anda harus bisa mencintai dan menghargai diri Anda sendiri Dengan begitu dengan Anda mencintai dan menghargai diri Anda sendiri Maka Anda akan timbul rasa percaya diri Dengan begitu Anda tidak akan mudah diperbudak oleh cinta Yang keenam Jangan takut ditinggal Sering sekali sikap bucin itu muncul karena ketakutan jikalau pasangannya itu akan meninggalkan dia Apa Anda juga berpikir seperti itu? Jika memang pasangan Anda itu benar-benar mencintai Anda Dia tidak akan meninggalkan Anda begitu saja Walau begitu Berilah selalu kasih sayang dan perhatian yang tulus kepada pasangan Anda sewajarnya Dan jangan terlalu berlebihan Yang ketujuh Tetap bersikap mandiri Cara lain agar Anda tidak bucin Yaitu jangan terlalu menggantungkan persoalan Anda pada si dia Jika Anda terlalu menggantungkan segala persoalan Anda pada dia Itu berarti Anda tidak bisa hidup sedetik pun tanpa si dia Maka dari itu tetaplah melakukan kegiatan yang mampu Anda lakukan sendiri Tanpa tergantung pasangan Anda atau si dia Ingatlah teman-teman bahwa apapun itu yang berlebihan itu tidak baik di dalam kehidupan kita Cinta kita kepada Tuhan Cinta kita kepada orang tua Cinta kita kepada pacar atau pasangan apalagi orang yang kita baru kenal Porsinya sangatlah berbeda Jadi ketika teman-teman terlalu mencintai seseorang Terlalu dalam Maka sedalam itulah nanti Luka yang teman-teman rasakan ketika seandainya orang itu meninggalkan Anda Karena manusia itu sifatnya hatinya bisa dibolak-balikan ya teman-teman ya Tidak selalu sama Akan bisa berubah Maka dari itu Bijaklah dalam memaknai cinta Semoga konten saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua Akhir kata saya Okahana mengucapkan terima kasih Thanks for watching and see you in my next video Sayonara Mata ne Arigatou gozaimaa